Mami Jennifer, Jennifer, Mami Jennifer kalau nggak salah namanya Mami Jenny? Bukan, ada ada base satu lagi yang suka Oh, yang di kota, yang di kota, itu Jennifer yang di kota Itu, itu Iya, itu base Chinese itu, yang di kota kan Iya Masih ada, masih ada Jennifer itu? Konon katanya sih, aku juga nggak kenal, aku cuma dia hutang satu-satunya Zaman-zaman dulu itu, Cika, dia zaman di stardustnya itu, Jennifer itu suka jadi Madonna zaman dulu Tapi emang dia suka pink-pinkan ya, Mak Tapi emang dia renten-renten gitu lah Iya, kalau Cika itu lah Soalnya masih baik sama mereka, sebelum aja Bukan baik, aku kenal, memang kenal, tapi nggak pernah deket, bukan baik Oh Bukan baik, ya aku kenal sekali ketemu deh Kayaknya di acara Mak Gaby itu udah Makanya yogurt jangan selalu baik dengan orang, itu lah kau Ya, gua kirain kan, Mak, yang macam Kalau lagi harum, ya pasti harus keantung, ah Nggak mungkin gua Mungkin juga gua tega, jadi dia JPL gitu, di jalan, ya kan Tapi serba salah juga kita nongpoi ya, kalau kita lagi berhubungan sama orang yang suka narkoboy Karena nongpoi juga kok obatnya Iya Jangan kau bisa loobak Jangan bisa loobak nih, Mak Nanti aku disuruh pula, dituduh pula nyuri rekona satu biji lagi, kan gempar dunia Iyi, aduh Enggak lama deh Sudah bulan, aku ne, nanti keluar pula, aku keluar pula, mak ya, mau sabur Sudahlah nongpoi, kau tadi masak-maksak aku kau ya Gosip-gosip, sedangkan kau mau keluar pula, aku inter kau Tadi tadi, Mak dengerin hampir semuanya Atau cuman sedikit dong Agak Banyak juga aku dengerin tadi Sampai aku Aduh Aku taruh aja HP Aku sambil mandiin si nenek Aku taruh aja HP Aku pake kaki Aku liatin Langsung kata si nenek Kau tuh liatin apa sih Kau tuh mandiin aku Apa ngeliatin HP kau Kok aku tuh tadi tuh Aku lagi kerja Tiba-tiba di DM netizen Mak Yoke berantem di labnya Stasia Katanya gitu Mana Terus kulihat labnya Stasia Udah gak ada orang Stasia lab sendirian Tadinya aku cuman saya Sama si Stasia Oh ternyata ada si Si orang itu disitu Oh kau disini Gak baca DM aku Oh dia komentar-komentar Dia naik di labnya Stasia Oh Gue kirain dia naik di lab si Stasia Terus dia bilang Ngapain Najis Dia bilang Oh disitulah naik Dan aku Aku tadi pas dia land berdua sama yang satu lagi itu aku baru nanya Yang satu lagi Nggak kenal aku yang satu lagi itu Yang kata orang namanya Angga-angga Jadinya aku terkejut lah Kok aku sama aku gitu Angga-angga pula di tektek orang ini aku Mak Ya ku bilang lah Angga nama aku ada apa ini Sudah baru ku dengar Labnya itu Oh ternyata intro Kok bukan aku Kok nama aku Bukan di tektek sama nitipan ini Angga-angga Angga kan Aku lihat langsung Kok aku pula Aku bilang tadi Aku cek Oh bukan aku Ternyata Aku bilang Hei anggar nama aku ya Bukan aku ya Hei anggar nama aku Bukan dia tadi ngomong Aku punya masalah Katanya aku tidak mau ikut orang ikut campur Biar aku menyelesaikan Kayaknya kayak gitu Aku nggak mau tidak orang-orang lain terlibat Ketujuh aku yang menyelesaikan Itu yang dewasa Ngerti nggak Seharusnya sih simpel Aku nggak ikut campur Seharusnya kalau kita sama-sama dewasa ya Kita ngobrol pribadi aja Sebelum sampai orang emosi naik ke lab ini Bener nggak sih Seharusnya kalau sama-sama dewasa Itu internet ada tuh Selesai sidang mediasi Baru Anak kawai jenet Itu anak kawai jenet Itu anak kawai jenet Ketawa ya bunda Ketawa di gelap-gelap itu Sudah selesai sidang mediasinya Nggak ada sidang mediasinya Masih bodoh Sudah subuh di songkok Belum Belum Oh itu Lampu-lampu Masih jam 1 ini Jam berapa ini sekarang itu? Jam 3 Jam 2 Jam 3 Jam 3 Jam 3 Iya Soalnya kan sebelum aku begini kan aku konsultasi dulu sama maulat kamar gitu Aku lagi emosinya kan Eh salah Salahnya mereka naik gitu loh Naik ke live gitu kan Sudah lah aku hasil Sudah lah Iya susah ma Gak bisa Sama orang kan Orang ini kan sama-sama dewa Seharusnya ya Kalau mudah-mudahan Nanti ada Ada hati yang legowo Saling komunikasi Sertaikan bebay Udah selesai Ya ma juga di dunia perlacuran Macam kok gak pernah haja ma Aduh-aduh Aduh-aduh Kok pula Kau kan gak susah kubintang Kau kan makotaku udah mitwo Mak Kau kan makotaku udah mitwo Mak 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 ulan jujur Kok emang gak pernah Kau put kadang-kadang Karena jaman Dulu tuh Kita kan gak pake Narkoboy Sayang itu Ayu Kalau jaman dulu kan Cuman yang BK Magadon Zaman kita dulu kan Cecek ya Cecek gitu ya Cecek belum ada sayang Cecek tuh kan sekarang-sekarang Nami Zaman dulu kan Ya mak ulan dulu Pilih-pilih Iya ya Zaman-zaman Ulan dulu kan Pil-pil Iya Tapi udah Udah legah kan Lega banget Karena harus dikeluarin Karena aku pikir Apa aku yang salah Gitu kan jadi Jadi Oh begini Yaudah Karena kalau yang normal sih Jadi itu kayak tertekan banget Bo kan Mereka kan di Semuanya Ausinasi Pasti Karena gua sayang Sama mereka Ujung-ujungnya Enggak kalau Yoke Kalau aku gak boleh Belebihan Yudia orangnya Perhatikan Nama kawan itu Kadang-kadang Terlalu berlebihan Malah-malahan Dia kalau perhatian Nama temen Iya Si Yoke Terlalu perhatian Kadang-kadang Malah berlebihan Kalau dia Perhatikan temen Itu kadang-kadang Si Yoke Karena kalau udah pake Begituan Pasti ada aja Yang berentong Bener gak Cika? Iya Sudah pasti Begitulah Begitulah sakitnya Kalau tidak naik Sama temen kita Tiba-tiba tadi sakit Aku udah ngerasakan Itu Aku udah ngerasakan Ya Allah Tuhan Iya Cika pun kan Sama temen Aku nela Sampai ke Jakarta Melitikan sendiri Untuk menonton konser Aku kasih saweran Tiba-tiba Benar-benar sih Gisel Aku bukan berlebihan Yaudah lah Numpung aku disitu Aku effortnya lebih Tapi kadang kita gak bisa juga Yoke Namanya kita kan punya hati Masing-masing Kadang-kadang kita Segini sayangnya Sama temen Orang yang melihat itu Berlebihan Bagi kita itu Sebenarnya gak berlebihan juga Karena kita sayang Gitu loh Tapi Ya kadang-kadang Penilaian orang kan Beda-beda Gitu loh Karena aku gak tiap hari Bunda kola Setahun sekali Paling Kadangnya kita Kita pingin ketulusan Malah yang orang lain Kira-kira kita jahat Kita gak ada niat Kita gak ada niat Kita gak ada niat Nggak ada Tapi memang Kita itu memang harus Lewatin itu semua Harus 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 Bener Kita harus Ngelewatin itu semua Karena gak bisa Ngelewatin itu Kita gak Kita gak tahu Karakter teman kita Masing-masing Iya Kita gak belajar Yoke kan mungkin Masih berat Tiga puluhan kali ya Berarti ini Memang dia harus Lewatin fase ini Gitu Dia Yoke harus Ngelewatin fase ini Dalam pergaulan Kalau gak tuh Yoke gak tahu Karakter masing-masing Temannya Tapi Kak Yoke Maaf Kak Yoke Di dunia Perluntangan ini Sudah berapa lama Baru Sayang Barulah kau rasa Kau belum lagi Goni-goni Ma ayam Yang jatuh Spon bedak Goni-goni Gubukin Kita kan Kami penarkobahan Belum lagi Aku udah merasa Kalau kayak gini kan Aku dulu Di pangkalan Udah Spon bedak Dan jatuh Gara-gara lagi Ketaraan Kenjuan narkoba Kita digubukinnya Spon bedak Doang Jatuh Kita digubukinnya Ya Masih enak Hahaha Iya Kenapa dia itu Kebanyakan live Buka Kalau bukan tapi tadi tadi yang paling semangat komentar segebimak wuih semangat banget kan aku baca iya semangat banget gila loh 3 jam kak Yoke kok cuman berdua maulan iya bener-bener cuma aku sama maulan doang enggak ada Cika Kak turun lu Cik iya Aduh mak handphone kau ini ini kayaknya ini deh harus disetel ulang deh Mak nggak bisa ini kayaknya yang ianya harus lem biru apa sih nenek-nenek peyot ini orang mau tidur-tidur aku tadi di mara-mara netizen surunai anaknya berantem sepertinya enggak gitu pada gitu konsepnya dikosep keindulan hahaha tapi kan mau lah nggak kenal sama mereka enggak aku kenal cuman di lab doang sama mereka ketemu ya seperti itulah kehidupan bintang-bintang di Amerika kok ini ya jika aku udah follow kau lagi belum sih nah ini Instagram aku satu lagi Mak jangan gara-gara Mami Jen tadi kau unfollow aku ya aku mau replay komenmu malah ke ini malah ke unfollow konsepnya ya gimana telanjur cucu banget biasa itu kan Mak di dunia pernyaibongan mama-mama tuh nggak tahu aja Mak iya cuma makanya beruntung banget ya beruntung banget aku beruntung banget aku aku ibar katanya kayak di-attack sama mereka akhirnya aku memutuskan ya udahlah gitu kan walaupun aku sudah berbaikan sama mereka tapi setidaknya aku udah ya udah aku nggak mau lagi lah gitu kan eh akhirnya si Yuka dua kali nih kedua kali nih Yuka bener kalau sekali lagi Yuka dapet peringseng guys enggak aku udah blok dua-duanya terus sekali lagi Yuka dapet pilihan Citra ya makanya Kak Gisel enggak karena karena aku pun memang udah diingatkan juga pas aku di Amerika sama ama Kintan sama Matara Maniki apa namanya best-best tua lah Kak nah semua ngingetin aku Gaby jangan pernah katanya berteman dekat sama apa aja berteman kan aku nggak mau lah aku datang ke sana juga kan nggak mungkin aku nyari musuh gitu aku datang ke Amerika gitu akhirnya ya udah akhirnya bener-bener kejadian semua gitu Halo kita Gaby kita enggak ya enggak lah Maeka enggak pokoknya Kak Gisel enggak enggak pokoknya di Amerika itu kalau emaknya aku kemarin juga aku ngomong sama Yuka iya Yuka kalau lu mau bertemanan banci-banci itu aja nggak usah sama banci-banci baru yang masih asalum di Amerika gitu bener tapi kan gue gini ya Gep kan gua ketemu ketemu sama lu barengan sama mereka juga kan jadi gue kayak kayak masih meraba-naba ngerti nggak sih dan kalau misalnya ada perlunya manis banget sama gua yuk Mbak Yuyun tolong dong gitu kan enggak tega kita ma hatinya gimana sih eh kalau digituin aku nggak tahu makanya bisa-bisa bisa-bisanya al ini ma aku dibilang katanya apa kosong artis ya ya gimana ya emang artis gitu kan padahal padahal aku enggak pernah ngerti masa nggak tahu saya pasir jangan Gaby Pesta iya cuma gara-gara aku nggak mau diajak luar kalau hangout mereka kan gini ma aku kan datang ke Amerika itu kan buat nyari duta aku kan bukan tipe orang yang suka-suka pergi party di Indonesia pun aku nggak suka nggak suka party gitu loh tiba-tiba aku diajak pergi party diajak harus hangout di apa di restoran fancy yang ulang tahun nanti tiba-tiba harus dibeliin barang branded semuanya tiba-tiba langsung ditodong ya aku mikir kok begini ya sementara aku di Indonesia aja kita bertemanan kita nggak pernah kayak begitu gitu loh jadi di saat pas aku nolak aku nggak mau ikut mereka party atau aku nggak mau ikut mereka hangout aku dibilangnya song artis kalau aku song artis mah nggak mungkin aku mau berteman sama kalian disana nggak mungkin aku promosi Instagram kalian ya yang haus followers dari aku nyata loh weh kita tuh followers tuh balik dari Mak Gabi loh jujur aja sebenernya kita ikut-ikut live dia loh itu nggak bisa dipungkirin loh iya itu nggak bisa dipungkirin iya dibilangnya song artis song artis apa coba kecuali kalau gue song artis disana ih gue nggak mau banyak paparazzi atau apa iya gue song artis hanya karena gue dimanajerin sama Andri mereka bilang gue song artis ya sekarang kan emang Andri yang pengen pengen nge-hire gue di Amerika pengen manajerin gue masa gue bilang nggak usah lah Andri nggak usah manajerin gue atau apa ya sementara kan kata si Andri kan kak lu punya talenta nanti kalau lu ke Amerika lu kan bisa nge-DJ lu bisa nyanyi lu bisa nanti sekolah acting dan lain-lain jadi gue berpikir oh bener juga sih untuk batu loncatan gitu loh malah gue dibilang song artis gue mahayu karena mereka tuh jam terbang mereka tuh masih kurang makanya bisa ngomong begitu bukan aku udah bisa bukan jam terbang kurang yang nama dunia perluntangan mak dah kan aku udah bilang hai sayang hai besti enggak makam kok ngerasain dulu kok tuh udah miss word mak pangkat kok tuh udah miss word enggak usah lah kalau itu enggak ada yang nama kita dunia perluntangan itu besti sahabat sejati besok kok kasih tamu kan gila sama kita mahal mulai lah ih kok mau kali kamu di service dia bagus enggak begini-begini aduh mak udah capek lah mak dunia perluntangan ini bener enggak kan mak ger iyalah makanya enggak ada kan sebenarnya sih enggak masalah mau dunia perluntangan lu mau bersaing sok cantik sih it's oke lah gitu tapi kalau misalkan kayak tapi di depan di depan kita lu ngomong manis di belakang kita di belakang kita beda ya itu namanya lu temen loh ini loh konteksnya temen loh kalau misalkan kayak gini ya kayak misalkan aku nih sama misalkan sama siapa gitu kan luntang yang aku enggak pernah ngasih dia temong atau aku pun enggak pernah dapat temong sama dia aku pun enggak pernah enggak pernah apa berteman dekat sama dia hanya ketemu sekali atau say hi aja gitu tiba-tiba di belakang ngomongin dia kayak ih dia kan gini-gini masih masuk akal ini loh teman yang kita udah semakan setidur yang sering kukasih temong tiba-tiba aku dibilangnya dibilangnya apa seorang artis disana kan lagi ya mak terikali kayak gitu ya mak ya aduh aduh ya Allah mas terem disana loh aku aku kalau temong tpc lagi kalau bukan kukasih ke mereka kan pasti ku lempar ke mereka ii kok gak kau panggil aku mak ii 17 cm loh mak ii gak kau panggil aku ngedoyot ii kalah kalah orang itu langsung tapi emang bener emang bener aku 3D aku 3D aku pertong sama mereka tuh sering aku kasih temong gitu loh bukan yang bukan yang gak pernah bukan yang gak pernah bukan yang gak dikasih temong atau apa bisa-bisanya aku di belakang diomongin gitu yang kecewanya sih disitu sih gitu aku pernah di posisi kau mak merasakannya makanya ngeri sekarang itu di Amerika itu ya aku tuh paling takut sekarang sama perempuan-perempuan yang nikah sama bule tinggal di luar negeri itu pertama aku takut yang belum dapat apa belum dapat apa namanya citizen atau apa itu juga aku takut mulut mereka malah yang kebanyakan yang udah jadi citizen itu yang udah yang low profile kayak Yuka Kak Gisel Kak Hana malah yang kayak malah kayak apa ya ngemong gitu karena status mereka tuh masih tanggung jadi masih tanggung tuh ngambang-ngambang pikiran mereka iya malah yang yang dibilang Mak Gaby itu emang bener mak malah yang banyak tingkah ini aku di Jakarta pun yang gelap gulita itu malah banyak tingkah banget tak takut apa di deportasi jadi apa pertama peteng peteng gitu iya padahal mereka masih gelap gulita loh tapi peteng peteng bukannya disini tuh bawa diri baik-baik gitu ya mak supaya punya temen yang baik keluarga keluarga gitu emang dimusuhin satu-satu bodoh kali tapi mereka mereka itu bener-bener toksiknya parah loh mereka itu kalau lagi gak ada duit itu bener-bener kayak langsung pasang muka pasang muka bener-bener muka minta kasihanin gitu bener-bener pasang muka minta kasihanin kalau misalnya mereka gak ada duit tapi kalau ada duit ya Allah sombongnya na'udzubillah banget ada itu ada itu orang kayak gitu memang kenapa itu jadi dapat ada duit itu habis petang pulang pagi iya aku aku kan diajak sama mereka terus keluar diajak siap keluar shopping siap keluar shopping ya gimana aku bilang dong iya gak bisa gue ngimbangin ngimbangin berteman sama kalian ya emang fakta kan aku datang kesana kan bukan tinggal aku bukan tinggal aku datang kesana buat nyari duta gitu loh masa mau aku habis-habisin untuk belajar bener iya bener kakok mak liri bener kalau gak capi-capi kenagangan orang-orang saya duit lah time is money kok bener gak ya